Sebut negara-negara yang ada di Eropa Mulai dari kamu, satu Garun Lah Sampai sekarang tuh gue masih percaya Kalo misalkan ilmu pengetahuan umum Bener-bener wajib banget buat kita pelajarin Meskipun secara keilmuan tuh Bener-bener luas banget Sampai kita tuh gak tau kapan harus berhenti gitu dalam belajar Terus udah terkesan gak penting juga Soalnya gak ada di mata pelajaran sekolah SDSP SMA Gue gak tau Apakah sekolah itu ada IPU atau kagak gitu ya Cuma yang jelas Kalo misalkan sepengalaman gue Waktu SDSP SMA Gak ada yang namanya ilmu pengetahuan umum Apalagi ujiannya Yang ada IPA sama IPS Itu pun IPA sama IPS tuh dibagi lagi Dalam beberapa mata pelajaran ya gak sih Dan kebanyakan kalo misalkan IPU tuh lebih nyangkut ke IPS gak sih Kalo dibandingin sama IPA Nah pada video kesempatan kalian Di video ngopi kesempatan kalian nih Gue bakal coba buat ngebahas Salah satu video yang lagi ramai banget Dia omongin sama banyak banget orang Di Twitter juga di Instagram Ironisnya adalah Ketika gue cari 2 kesempatan utamanya Itu udah dihapus sama konten kreatornya Tapi di repost sama banyak banget Fans page yang ada di 2 medsos yang udah gue sebutin tadi Dan karena udah di repost Banyak banget orang-orang yang berkomentar Terlalu overreact menurut gue Awalnya tuh gue gak pengen ngebahasin ya Lu sendiri tau Gue main Red Dead Redemption 2 Gue sempet cerita Kalo misalnya gue juga ngikutin permasalahan ini Jadi ada video Nih gue kasih tau dulu konteksnya ya Buat lu semua yang gak tau Jadi ada video Dari konten kreator TikTok itu Yang biasanya dia nanya ke orang random Sebuah pertanyaan umum Dan kalo misalnya bisa ngejawab Bakal dapet hadiah Kalo misalnya kagak Ya jadi aib Apalagi viewsnya kebanyakan Kalo misalnya gue liat di TikTok nih ya Bisa sampe 1M, 2M, 3M gitu Itu gak sedikit kemungkinan Ada temen deket lu yang ngeliat Lu diwawancarin Terus lu kayak orang goblok gitu men Dan emang banyak juga Ini konten tuh gak cuman ada di Indonesia gitu Tapi di luar negeri pun ada Nah di video tersebut Diperlihatkan seorang Gak seorang Sekumpulan remaja Kayaknya SMA atau SMK gitu Ditanya sama konten kreator TikTok Sebuah pertanyaan basic ilmu pengetahuan umum Sebutkan negara-negara yang ada di benua Eropa Dan lu tau jawaban salah satu dari pemudanya apa? Garut Bener Ada yang jawab Negara Eropa Garut Gila gue punya banyak banget saudara di Garut men Gue gak nyangka kalo misalnya mereka tuh bule Anjir sebelahan sama Belanda sama Perancis Lu bayangin Gue sampe sekarang masih mempertanyakan nih Kenapa cuma Jawa Barat doang yang ngomong Sunda Sementara Jawa Tengah, Jawa Timur Itu ngomongnya bahasa Jawa Mungkin karena memang kita tuh pada dasarnya dari benua Eropa Terus kena off stream gitu Kena portal Jadi akhirnya kita nyatu sama Pulau Jawa Sorry gue terlalu berlebihan yang jelas adalah Dalam video tersebut Banyak banget orang-orang yang kaget ya Soalnya jawaban-jawabannya mereka tuh bener-bener jawaban yang main blowing banget Bukan karena main blowing bagus gitu Tapi main blowing karena mereka gak ngerti Padahal itu pertanyaan basic Bahkan banyak banget yang ngebandingin kalo misalnya Oh jaman dulu waktu SD gue bahkan bisa ngejawab itu Soalnya kita sering banget baca RPUL Kita sering banget main bola, main FIFA, segala macem Terus sebelum lagi kita tuh waktu kecil masih sering banget main ABC 5 dasar Iya gak sih? Kalo misalnya dibandingin sama anak-anak jaman sekarang kayaknya jarang banget dah Iya gak sih? Soalnya kebanyakan tuh udah pada main smartphone gitu coy Udah pada main Mobile Legends lah bayangin Coba lu tusuk dada gua nih ada apaan? Ada lancelot! Nah buat lu sebenernya yang mikir kalo misalkan gua bakal ikut-ikutan ngegoblok-goblokin orang yang ada dalam video tersebut Lu salah Karena menurut gua ketika gua liat komentar itu udah terlalu banyak orang yang melakukan hal itu Dan menurut gua terlalu berlebihan juga Karena kasian men orang yang ada dalam video tersebut Lu bayangin Tiba-tiba didatengin sama konten kira tiktok Ditanyain dapet hadiah Terus waktu balik Besoknya sekolah Itu videonya ke-up, rame banget Diomongin pasti mereka itu satu sekolah Lu bayangin Gurunya tuh pasti bakal nonton juga anjir Lu tau gak? Kalo waktu gua cari dok selainnya Itu di tiktok udah gak ada men Bahkan si kreatornya udah ngeklarifikasi Kalo misalkan orang yang ada dalam video tersebut merasa dirugikan Sampai pada akhirnya minta si abang-abangan kreator tiktok itu buat ngehapus videonya Terus banyak banget yang bilang kalo misalkan oh ini settingan doang Enggak Soalnya gua liat diklarifikasinya kayaknya itu bukan settingan Dan menurut gua ya memang bener-bener jawaban apa adanya mereka gitu Tapi gua gak pengen Mau ajarkan kebodohan gitu ya Meskipun memang ada benernya juga Pendapat-pendapat orang-orang di twitter dan juga di instagram gitu Yang mengatakan kalo misalkan oh ini mungkin kondisian anak jaman sekarang gitu Meskipun udah terpapar sama internet Udah banyak banget akses buat bisa mencari informasi Tapi tetap aja gak digunakan semaksimal mungkin Malah digunakan untuk kebutuhan entertainment dan segala macem Gua paham mungkin itu ada benernya juga Tapi menurut gua pembulian juga tidak Tidak ada benernya juga Dan kasian lah Jadi Indonesia nih juara satu banget kalo misalkan udah mulai menghardik gitu Bingung gua Jadi come on lah guys Emang mungkin ada benernya juga ya Ini video bisa jadi indikator buat kita semua Kalo misalkan pendidikan Indonesia mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi Kualitas dan segala macem Jangan sampe guru-guru cuman fokus dan juga capek Gara-gara ngurusin administrasi dan segala macem Tapi anak-anak yang harus diajarin itu bener-bener harus terpapar juga Sama ilmu pengetahuan yang baik gitu Jadi kalo misalkan emang ada hal-hal kayak gini Seenggaknya gak sampe malu-maluin orang juga Itu mereka juga pasti bakal malu gitu ngeliat videonya Apalagi sekolahnya, apalagi orang tuanya dan segala macem gitu Jadi menurut gua udah cukup lah buat kita berkomentar yang menjurutkan orang-orang dalam video tersebut Karena menurut gua mereka mungkin lagi kena demam panggung aja ya Mereka tau sebenernya jawaban aslian ya Cuman karena emang direkam dan juga diwawancarin juga sama kreator TikTok terkenal Apalagi dapet hadiah gitu yang menang Mereka ngeblank tuh demam panggung sama panik mungkin Jadi yang awalnya pengen jawab Germany malah keples jadi jurut Gua ngebela loh, gua ngebela generasi sekarang gokil Gua adalah generasi, gua gak boomer sih Gua generasi millennials yang asik insyaallah Jadi sebisa mungkin ketika emang ada kejadian-kejadian dan juga postingan-postingan kayak gini Gua selalu menganggap kalo misalkan yang terekspos itu adalah yang paling buruknya Karena gak menutup kemungkinan juga ketika orang-orang di jaman gua juga punya media sosial Pasti bakal melakukan hal yang demikian juga gitu anjir Gak sedikit kemungkinannya Jadi mungkin karena emang anak-anak jaman sekarang udah gampang terekspos aja Jadi kita sama-sama tau kalo misalnya oh yang begu juga banyak nih Ya jaman-jaman dulu juga kayaknya juga banyak Cuman ya karena gak terekspos aja intinya itu Cuman yang jelas ini gak merubah kesimpulan gua ya Ketika emang di awal video gua bilang kalo misalkan ilmu pengotohan umum itu penting Meskipun tidak ada ujiannya di sekolah Atau capek banget kalo misalnya kita bener-bener belajar semua tentang ilmu pengotohan umum Karena gak habis-habis Tapi menurut gua orang yang belajar tentang pengotohan umum lebih banyak dibanding orang lain Itu pasti punya value yang berbeda gitu Dan suatu saat nanti itu bakalan berguna Entah itu ketika lu udah mencari profesi misalkan Atau entah itu ketika lu mencari teman Lu punya banyak wawasan Wawasanku luas banget Itu pasti bakal disegani anjir Dan percaya sama gua Apalagi lu pengen jadi konten kreator Lu pengen jadi youtuber Lu pengen jadi artis gitu Kalo misalnya lu pinter gitu Lu pasti bakalan keliatan keren men di mata orang-orang Indonesia Kayak What you prefer? Mau di Ayonda or Kisabutu? Iya dua-duanya bagus menurut gua Cuman kan ya Karena politik ya Sorry kalau misalnya gua melenceng lebih jauh Intinya tetap semangat buat orang-orang yang ada dalam video tersebut Ini kecil banget kemungkinannya dilihat sama mereka Yang banyak banget ngeliat konten ngopi ini Pasti lu semua yang udah gatel banget nih Pengen ngegobluk gua baukin mereka juga Karena anjir gara-gara lu nih generasi gua diomongin lagi nih Mana kemarin Om Ray udah buat ngopi lagi Kenapa orang-orang pada gak bisa pakai komputer Ini lagi Ada konten lagi yang Aduh anjir membuktikan orang-orang pada gak ngerti geografi kayak gimana Yang jelas ya Jadikan ini sebagai motivasi Dan buat lu semua yang emang bukan Orang-orang dalam video tersebut Jadikan ini sebagai pembelajaran juga Kalo misalkan ilmu pengotohan ilmu umum itu penting Siapa tau aja lu nanti jadi traveler gitu kan Penting banget anjir Lu tau kota mana Desa mana Provinsi mana Negara-negara mana Gak ada yang tau kedepannya kayak gimana coy Kalo misalnya lu dapet beasiswa luar negeri kan keren tuh Lu harus tau juga Negara-negara desa kayak gimana Kondisinya kayak gimana Dan segala macem Jadi Buat 6 orang Buat 6 orang Buat orang-orang yang ada dalam video tersebut Sekali lagi jadikan itu motivasi Siapa tau nanti 5 tahun kemudian Lu bisa jadi orang yang sukses Gara-gara Selalu melihat Memori yang sangat kelam itu Ini gua yakin nih ya Di beberapa hari terakhir mereka Pasti Keras banget ini Bener-bener tersiksa banget mereka Karena Itu video Untung udah di takedown gitu ya Tapi tiba-tiba di up lagi Anjir di twitter Sama di instagram Itu mereka harus tanggung jawab juga itu Mereka gak tau ya Kalo misalkan videonya Udah dimintain di hapus Di konten utamanya gitu Tiba-tiba muncul lagi di twitter Sama di X Jirak digital coy Bye emang Jadi itu aja mungkin Ngopi pada kesempatan kayak ini Thank you banget udah nontonin Bahasan gua Silahkan emang pengen berpendapat Bisa terus di kolom komentar Cuma yang jelas Ketika gua ngebahas ini Gua jadi inget Waktu gua mudik sama bokap gua Bokap gua tuh meskipun Cuma dulusan SMA Cuma dia bener-bener Paham banget Setiap lokasi yang ada Di daerah Indonesia ya Khususnya di daerah Jawa Barat Karena Setiap lebaran Kita tuh selalu mudik gitu Dari Bogor ke Pangandaran Dan waktu dulu itu Gak ada google maps Lu bayangin Jadi bokap gua tuh ngapalin Kota-kota mana yang harus kita lewatin Buat nyampe ke Pangandaran Dan gua baru sadar itu Ketika gua traveling Pakai google maps Gua langsung mikir kayak Oh iya bokap gua dulu Waktu gua mudik kayak gimana ya Anjir ngeribat Itu loh maksud gua Dari Bogor Terus abis itu ke Cianjur Lewat puncak Ke Bandung Abis Bandung ke Tasik Ke benua Eropa Ke Garuf Baru ke Pangandaran Overpower banget anjir Orang-orang jaman dulu tuh Kayak kita tuh pada punya Prime timenya masing-masing gitu Tadi generasi boomer Bagusnya di apa Generasi millennials Bagusnya di apa Generasi Z Bagusnya di apa gitu Mungkin generasi-generasi Anak-anak jaman sekarang tuh Emang lebih sering Buat mencari solusi yang simpel Tapi kelebihannya Ya mereka jadi cepat Dalam menyelesaikan masalah Kan beda-beda Jadi setiap generasi tuh Pasti punya kelebihan Dan kekurangan masing-masing Tergantung dari kondisinya Lingkungan itu kayak gimana Jadi sekali lagi Kalo misalnya emang suka Jangan lupa buat like Dan gua tunggu Pendapat kalian di kolom komentar Yang belum subscribe Jangan lupa buat subscribe Itu aja mungkin dari gua Terima kasih banyak Sorry banget Gua terlalu lama Yepingnya Kita ketemu lagi di next Ngopi Let's go Terima kasih banyak